Intro Halo sahabat pos, saat ini saya sudah berada di Banyuwangi dalam rangka penyaluran BLTL Nino 2023 yang langsung dikunjungi oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Seperti apa kegiatannya, ikuti terus liputan post update berikutnya Intro Intro Ebi bu sudah terima semuanya? Ya! BLTL Nino? sudah ambil berapa PLTA Nino ini digunakan karena ada kenaikan banyak beras yang naik dikit ini dipakai untuk nutup itu ibu-ibu bulan September, Oktober, November Desember dapat beras 10 kilo sudah terima semuanya sudah Pak, untuk dari PT. POS ini kan sudah kesekian kalinya dipercayai oleh pemerintah untuk penyaluran BLT ya Pak seperti apa sih Pak untuk keunggulan dari PT. POS sendiri untuk penyaluran ini baik, jadi karena kenapa POS masih dipilih karena memang sangat efektif ya karena diberikan langsung secara tunai sehingga mereka bisa langsung membelanjakan sehingga bisa menggerakkan sektor real itu yang terutama yang pertama kemudian yang kedua biaya ya jadi kalau biasanya KPM itu harus datang kalau dihimbara kan harus datang ke ATM harus ada ongkos transport apalagi yang dari desa-desa nah kalau di POS kan diantar ya di komunitas terdekat sehingga biayanya jauh lebih rendah dan tidak ada potongan apapun nah itu dan itu yang paling penting dan yang ketiga tentu karena ini sifatnya penyaluran bisa direkod penerimanya jadi langsung ya jadi bisa disaksikan bisa didokumentasikan penerimanya dan gak bisa salah salur sahabat lo saat ini saya sudah bersama Bapak Hendra Sari selaku ketua Satgas PT POS Indonesia selamat siap Bapak selamat siap Bapak salam sehat Bapak Bapak hari ini ada kunjungan Bapak Presiden langsung untuk meninjau bantuan BLTL Nino di kota Banyuwangi ini merupakan kota ketiga seperti apa Pak kegiatannya? yang pertama kita sangat berterima kasih ya atas kehadiran kunjungan Pak Presiden ke kantor POS Genteng Banyuwangi ini merupakan kantor POS yang ketiga yang di dunia oleh Bapak Presiden untuk penyeluhan BLTL Nino kami di kantor POS sangat intent ya sangat serius untuk menyalurkan bantuan BLTL Nino ini dengan secepat ya ya perkenalkan nama saya Ibu Siti Nur Kavita beralamatkan di Setahil Kerajaan RT5 RW6 saya sebagai ibu rumah tangga punya anak tiga yang pertama sudah lulus SMA yang kedua kelas 5 SD yang ketiga umur 2 tahun setiap hari yang mengurus rumah tangga sama ngajar di TPK tadi disini Alhamdulillah bisa berjabat tangan sama Pak Jakowi berfoto langsung sama Pak Jakowi sama Ibu Koviva yang dapat bantuannya tadi sembako berupa beras gula minyak sama teh roti dapat bantuan PKH PKH sama kalau yang anak itu KIP kemarin Alhamdulillah ya disyukuri kalau kurang ya kurang sebetulnya tapi ya Alhamdulillah disyukuri tapi Alhamdulillah dapat bantuan ini Alhamdulillah dapat membantu untuk membayar-bayar anak terima kasih Pak Jakowi atas bantuannya sudah saya terima semoga bermanfaat demikian liputan post update kali ini jangan lupa untuk ikuti terus liputan post update selanjutnya selamat menikmati